Intro Oke kembali lagi bersama saya di Ujin Bersama Kali ini kita akan membahas soal tes potensi skolastik untuk persiapan UTBK 2019 Oke nah sebelum kita bahas soalnya ya jangan lupa di subscribe channel ini Agar channel ini dapat berkembang ya Oke yang udah subscribe terima kasih Yang belum subscribe tolong subscribe Oke ya udah langsung aja kita bahas soalnya Oke ini soal yang pertama ya Oke Jika 5 pangkat X sama dengan Y dan X ini bernilai positif Manakah diantara pilihan berikut yang nilainya sama dengan 5Y kuadrat jika dinyatakan dalam X gitu Berarti 5Y kuadrat ini kita ubah dia ke bentuk dalam X gitu Yaudah karena kan kita udah tau nih 5 pangkat X sama dengan Y maka kita peroleh 5Y kuadrat 5y kuadrat sama dengan 5y kuadrat kali C gitu maka yang ini kita peroleh 5 Y kuadrat sama dengan 5 kali nah yang ini jadi 5 pangkat 2 X gitu, nah ingat lagi buat eksponen ya kalau ada nih A pangkat B kali A pangkat C nah pangkatnya ini kita jumlahin jadi A pangkat B plus C, yaudah berarti yang ini kita peroleh jadi apa jadi 5 Y kuadrat itu sama dengan 5 pangkatnya kita jumlahin ya ini kan pangkatnya 1 maka 5 pangkat 2 X ditambah 1 yaudah, maka 5 Y kuadrat ini senilai dengan ini 5 pangkat 2 X plus 1 jawabannya apa? jawabannya B ya 5 pangkat 2 X plus 1 oke, kita lanjut bahas soal yang nomor 2 oke jika A plus B sama dengan S dan A dikurang B sama dengan T manakah diantara pilihan berikut yang mau ekspresikan nilai AB dalam bentuk S dan T oke nah ini gimana cara ngerjainnya nah, cara ngerjainnya gini ini kan diketahui nih di soal A plus B ya A plus B sama dengan S oke dan A dikurang B A dikurang B ini sama dengan T oke nah, yaudah yang ini kita kuadratin ya yang ini kita kuadratin kedua ruas kita kuadratin gitu oke, terus yang ini kita kuadratin gitu nah, kalau ini kita kuadratin ya kuadratin jadi apa ini ini jadi A kuadrat oke plus B kuadrat ya ditambah 2 AB oke sama dengan S kuadrat gitu oke nah, selanjutnya yang ini nih kita kuadratin nah, ini kalau kita kuadratin jadi apa jadi A kuadrat ya plus B kuadrat dikurang ya dikurang 2 AB sama dengan T kuadrat gitu ya nah setelah dapat ini gimana yaudah ini kan jadi persamaan pertama ya ini persamaan kedua yaudah kita eliminasi aja gitu kita kurangkan ya kita kurangin nah, ini kan habis nih coret ini habis ya maka kita peroleh 2 AB dikurang minus 2 AB jadi 2 AB ya, ditambah 2 AB jadi 4 AB 4 AB sama dengan S kuadrat dikurang T kuadrat maka kita peroleh AB sama dengan S kuadrat dikurang T kuadrat per 4 inilah nilai AB nya ya maka jawabannya apa? S kuadrat dikurang T kuadrat per 4 jawabannya E oke, kita lanjut bahas soal nomor 3 ya oke ini soalnya berikut ini adalah data karyawan pada suatu departemen kementerian oke, ini datanya ya oke, yang ditanya di soal golongan karyawan manakah yang memiliki anggota terbanyak oke kita cek satu-satu yang pertama admin pria ya admin pria oke ini adminnya dan yang pria ini maka kita peroleh nih berapa ini jumlahnya 2 tambah 3 tambah 5 ya admin pria 2 ditambah 3 ditambah 5 nah, ini sama dengan 10 oke kita cek lagi lulusan manajemen nah, lulusan manajemen ini akan manajemen ya oke ini lulusan manajemen nah ada berapa ini? ini 2 ya 0 terus di peneliti gak ada di auditor ini ada manajemen oke berarti ini ya 9 sama 4 maka berapa ini? 2 yang ini itu 2 ditambah 0 ya sama aja terus 9 ditambah 14 ya maka kita peroleh berapa ini? 11 tambah 14 25 oke untuk auditor wanita oke auditor wanita ini kan auditor ya yang ini auditor nah, ini ya ini auditor nah yang wanitanya berapa ini? ini ya ini yang wanitanya nah yaudah kita jumlahin ada berapa ini? ini 14 ditambah 2 oke ditambah 6 ya sama dengan 22 oke untuk lulusan teknik sipil oke untuk lulusan teknik sipil ini ya ini teknik sipil oke ini teknik sipil dan ini teknik sipil oke datanya mana? ini oke ini terus ini ya yang temen-temen ini kita kita hitung berarti yang teknik sipil oke disini maka 5 ditambah 8 oke ditambah 2 ditambah 9 ya selanjutnya 6 tambah 6 ya ini 6 6 6 6 tambah 6 oke ini berapa ini? kita hitung ya ini 10 oke yang ini 11 ya ini 6 ya yang ini 15 atau ya sama aja sih 15 maka kita proleh sama dengan 15 tambah 10 25 tambah 11 36 oke nah untuk pria lulusan teknik kimia nah prianya aja ya yang kita cek pria lulusan teknik kimia nah ini teknik kimia ya ini teknik kimia ini teknik kimia oke nah ini teknik kimia juga nah kan yang dibilang pria berarti ini aja pria teknik kimia ini pria oke dan ini pria berarti untuk teknik kimianya ada berapa nih yang prianya 3 ditambah 12 ditambah 3 sama dengan 18 gitu nah yang banyak kan golongan karyawan manakah yang memiliki anggota terbanyak nah yang terbanyak itu apa lulusan teknik si pilih yang ini besar 36 gitu nah jadi jawabannya apa jawabannya D oke yaudah cukup sekian pembahasan CPS nya kita lanjut ke video selanjutnya oke jangan lupa subscribe like komen dan share oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati